Girl Band asal Korea Selatan, Blackpink, sukses mengguncang stadion utama Gelora Bung Karno lewat konser bertajuk Blackpink World Tour. Ribuan bling memadati venue demi menyaksikan penampilan memukau Jennie dan kawan-kawan. Namun dibalik kemeriahan momen demi momen yang berlangsung, ternyata konser Blackpink meninggalkan cerita yang kurang berkesan. Sejumlah penonton dikecewakan karena beberapa faktor. Mereka menilai pihak promotor tidak mampu menyediakan kursi penonton sesuai dengan tiket yang dijual. Salah satu protes juga datang dari musisi kenamaan Melly Guslaung yang tidak kebagian jatah kursi. Padahal tiket yang dipesan tidaklah murah, sekitar 3 juta rupiah. Kekecewaan yang dirasakan Melly kian bertambah saat ia ternyata juga dibentak-bentak oleh salah satu kru promotor. Tidak duduk juga. Oh, di US itu kan berdiri semua. Jadi yang paling cepat, paling depan. Bapak juga. Bapak juga masih berdiri. Berdiri, itu adil ya? Yang duduk di Amerika. Iya, makanya. Sama, kalau kita dikasih duduk ke sini, ada ketentuannya enggak. Dan kita dikoordinasikan sama pihak sananya. Telat sekali kalau begini, Mbak. Ini konser dari tahun lalu di planning. Iya, kita juga kurang tahu. Kita kan cuma... Mbak, gini aja. Saya kasih win-win solution. Biar Mbak di promotornya enak, saya enak. Dihadepin gini aja. Iya, kita ngadep depan, Mbak Cah. Iya, lagi diumungin dua rau. Masa tiba-tiba muncul tiang bisa, tiba-tiba ganti nggak bisa. Saya dengar katanya, sorry, kita ini kan tempat, ibaratnya buangan ya di sini. Tapi kok ada juga yang di depan situ ya? Di depan situ. Buangan juga katanya dari... Soalnya kan kita sama, kalau ada tempat itu sama-sama di depan. Masa ini yang di depan dua rau. Bukan, maksudnya tadi saya tanya ke koordinasi. Untuk posisi, ini kan pertindahan dari yang pihak itu. Nah, katanya dari yang bagian situ masih ada dua rau yang kurang untuk di bagian rau ini. Nah, dipindahin ke sana, ya kan posisinya orang yang udah datang di sini betar-betar di depan kali dong. Nah, ini menunggu. Kenapa sekarang posisinya ada dua tempat, jadi tempat buangan. Ini soal tadi yang kurang kan? Oh, ternyata seharusnya. Waktu kurang, makanya konsernasi ke kita, karena kita keluar di sini. Banyak serba-serbi menarik dibalik konser Blackpink beberapa waktu lalu. Konser empat cewek cantik asal Korea ini seperti menjadi ajang adu fashion sederet selebriti yang merupakan penggemar girl band satu ini. Dua ibu muda, Sarwenda dan Nagita Slavina tampil memukau. Nagita terlihat mengenakan atasan warna pink fuchsia. Ia juga memadukan atasan dengan short pants hitam dan sneakers. Sementara rambut panjangnya dikepang dengan riasan yang flawless. Nonton konser Blackpink demi kebahagiaan putrinya, Thalia Putri Onsu, Sarwenda rela tampil beda. Namun selain kostumnya, ada pemandangan menarik selama konser berlangsung. Sarwenda yang menikmati penampilan Lisa dan kawan-kawan sampai menggendong Thalia di atas pundaknya agar Thalia bisa lebih jelas melihat para idolanya. Lantas, bagaimana dengan penampilan Rachel Vanya yang jadi dihujat netizen gara-gara disebut nonton konser Blackpink hanya ikut-ikutan saja? Jessica Mila akhirnya menemukan tambatan hati dan siap melangkah ke pelaminan. Seperti apa acara bridal shower jelang pernikahannya dengan Yaakob Hasibuan? Jangan kemana-mana, tetap di SNC. Halo kami Republik, saksikan SNC dari Senin sampai Jumat hanya di BTV. Hai guys, it's me Caleb J, fashion from artist. Jangan lupa untuk saksikan SNC setiap Senin sampai Jumat di BTV. Halo, saya Walang Gideran. Jangan lupa saksikan SNC setiap Senin sampai Jumat hanya di BTV. Halo, saya Walang Gideran.